Beterna ini kalau kita lihat ya kita melihatnya mudah tetapi kalau kita yang menjalankannya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera ya bos Balik lagi di channel kita bakal beternak dan seperti biasa masih dengan saya disini siobaper Untuk kali ini kita akan bersharing tentang cara beternak ayam kampung khusus buat pemula Banyak sekali yang mengatakan Bang saya sekonyong-konyong saya 30 ekor dan pelan-pelan akhirnya pada mati dan tidak menyisakan satu ekor pun Ada juga yang memulai dari 100 ekor beli dengan bok-bokan DOC ya 100 ekor lambat laun akhirnya mati tidak menyisakan satu ekor pun Ada juga yang hanya bersisa satu dua ekor saja nah ini yang sebenarnya yang membuat saya di sore hari ini Menginspirasi saya untuk sedikit bersharing tentang bagaimana sih seorang pemula itu dan apa yang harus dilakukan oleh para pemula ini Agar kegagalan atau kematian ternak ayam kampung kita ini bisa ditekan atau diminimalisir Nah seperti yang saya katakan di video sebelumnya salah satu kunci sukses peternak ayam kampung itu adalah Kemampuan dari peternak itu sendiri dalam menekan angka kematian Karena ini poin yang paling penting bos kalau kita sudah mau berbicara soal keuntungan Nah sekarang boro-boro mau mikir-mikirkan atau membicarakan soal keuntungan kalau pada kenyataannya ayamnya pada semamput pada modern semua Ya kan bos Nah jadi terkhusus sore hari ini Sampaian simak sampai habis saya akan kupas bagaimana langkah-langkah pemula ketika baru memulai Dan jangan lupa sekiranya bermanfaat di like video ini ya bos Oke Yang harus dilakukan para pemula yang pertama kali adalah survei dulu Lokasi dan tempat Kenapa? Karena syarat utama untuk beternak itu kandang harus steril Steril dalam artian kandang itu bersih Kemudian tidak ada sampah seperti karet dan lain sebagainya Yang sekiranya nanti pada saat sampai berternak dengan sistem umbaran atau semi-umbaran itu tidak membahayakan atau termakan oleh ternak kita Kemudian yang kedua Cek predator Biasanya itu predator itu tidak jauh-jauh ya Predator yang umum kalau kami di daerah saya ini Di Kalimantan ini biasanya biawa Biawa, ular ya itu sudah sering sekali itu saya dimasukin Dan kemudian yang kedua kadang ada juga tuh pagar makan tanaman tuh Kucing makan ayam tuh Namanya OB Tapi ya Alhamdulillah kalau OB dia jaga tikus murni dia nggak mau makan ayam Ini malah kadang kucing kita sendiri juga ikut memakan ayam ya Kemudian predator berikutnya adalah tikus Nah ini yang perlu kita sterilisasi dan kita perhatikan bos Untuk pemula ya yang benar-benar baru memulai Langkah berikutnya adalah jenis ayam apa Nah ini yang sekarang jadi permasalahan sebenarnya kunci dari video ini itu adalah itu Jadi banyak sekali rekan peternak itu terlalu kalau saya bilang itu panjang angan-angan ya bos Panjang angan-angannya itu gini Di saat baru memulai pengetahuan masih minim Jam terbang atau pengalaman masih sedikit Sudah berpikir untuk peternak ayam-ayam kelas impor Atau ayam-ayam silangan Atau ayam-ayam khusus dengan kategori yang unggulan Ya Yang notabene secara Kalau kita mau hitung-hitung kosnya itu jauh lebih tinggi Kenapa? Karena pertama kita belinya di luar daerah Kemudian yang kedua Terkadang ayam-ayam impor atau ayam-ayam yang sifatnya silangan Atau mungkin ya unggulan ya Itu terkadang membutuhkan perhatian khusus Nah ini yang kadang para peternak pemula itu tidak sadari Tidak sadari Maunya Wah enak ya Kalau pelihara ayam jenis A Ya kan Sekian bulan Sekian hari sudah bisa panen Kemudian Enak ya Ayam jenis B Produksi telurnya terus-terusan Ya kan Tidak mengeram Bertelur terus Pemeliharaannya gampang Nah kata gampang ini yang kadang jadi bumerang Karena hati-hati bos Peternak ini kalau kita lihat ya Kita melihatnya mudah Tetapi kalau kita yang menjalankannya itu sulit Bahkan tidak jarang Para peternak senior Bahkan sahabat baper yang sudah tahunan Beternak pun tidak luput dari yang namanya wabah Dan yang namanya kematian nyaris satu kandang itu Hampir Pernah dialami oleh Sahabat baper atau rekan peternak Yang bahkan sudah tahunan Bahkan puluhan tahun beternak Itu sudah biasa terjadi bos Jadi jangan anggap remeh Jadi jangan Menganggap bahwa Oh gampang kok tinggal dikasih makan Toh video baper sudah ada dikasih jamuan Toh pada kenyataannya mati juga ya kan Nah jadi Apa yang Paling ideal untuk pemula Paling ideal itu Ayam lokal saja dulu bos Jadi saran saya di video ini Melalui video ini ya Buat sampean nih Kalau sampean Klik video ini Dan sampai nonton video ini Saran saya Buat sampean yang benar-benar baru Memulai Kalau bingung memilih jenisnya Buang dulu jauh-jauh Tentang rencana sampean Mau mendatangkan ayam dari luar daerah Dengan Modal atau kos yang lebih tinggi Sudahlah Pikirkan saja Bagaimana cara merawat ayam lokal dulu Cari pengalamannya dulu Kalau sudah beternak ayam lokal Atau biasa kita sebut dengan Ayam kampung asli Aka Atau sekelas ayam kata orangnya Ayam jawa Kalau sampean sudah tamat Atau sudah bisa mempertahankan Kelangsungan hidup dari ayam sampen itu Hingga mendekati angka 100% Atau paling tidak 95% Ya artinya angka kematian hanya 5% Dari total populasi Boleh dah sampean mulai berpikir Untuk mendatangkan ayam-ayam dari luar daerah Ayam dari luar daerah Saya pun menyarankan Ada kategori jenis ayam-ayam tertentu Tergantung sampean targetnya mau apa Kalau mau targetnya pedaging Ada Sampen boleh lirik sensi Boleh lirik doper KUB itu boleh sampean lirik Kalau tertarik dengan yang Kategori petelur Sampen boleh Boleh lirik KUB 2 Boleh lirik Elba Ya kan Nah ini ayam-ayam yang boleh Dikata Bisa dikata itu Ayam-ayam yang sudah menjurus Pada tujuan tertentu Tergantung sampean maunya Ternak model apa Kalau sampen tipikalnya pedaging Ya silahkan sampen pilih sensi Nah kalau Kalaupun sampen mau mengembangkan ke arah yang lebih profesional Ke arah yang lebih serius lagi Itu nanti Saya khusus membahas untuk pemula Sampen boleh Menentukan sendiri Arah dari tujuan dan model Dari peternakan sampen itu sendiri Bos Tetapi Tetapi nih Untuk di awal Tetap Hukumnya Sampen Tetap Wajib Memulainya dari ayam lokal dulu Jangan langsung Kemaru atau Berhayal Saya mau Pilihara ayam jenis A Saya mau datangkan dengan modal Sekian-modal sekian Nah yang lebih parah lagi Sudah sampen kemampuan Modalnya terbatas Ya sampen harus Karena ya itu tadi Karena Keinginan sampen Rencana-rencana sampen yang terlalu besar Akhirnya sampen dipaksa untuk merogoh kocek Atau merogoh uang Terlalu dalam Akhirnya Ya sampen Ya itulah Akhirnya belakangan malah menyesal sendiri Ini yang perlu dihindari di awal bos Jadi jangan kemaru Pun Poin berikutnya Perlengkapan kandang Perlengkapan kandang Beli seperlunya dulu Tidak usah kemaru Beli wadah pakan Sekaligus banyak Atau membuat kandang yang Langsung besar Sementara populasi Baru berapa ekor Tidak Jadi jangan dulu Saran saya Bertahap Step by step Selangkah demi selangkah Bangun kandang Sesuai dengan jumlah Pertumbuhan Populasi ayam sampean Kalau sekiranya baru ratusan Di awal mungkin ya baru Empat indukan Empat betina Satu jantan Ya buatlah kandang-kandang postal Seperti kandang-kandang koloni Yang seperti ini Ya Buatlah kandang-kandang koloni Yang seperti ini Sederhana Ya kan Tidak memakan biaya besar Ukurannya ya Paling 3 meter Kali 2 meter Dibagi 2 2 kamar Udah cukup Kalaupun nanti ada modal Beli lagi Pacek dan indukan Itu sudah Sudah lebih daripada cukup Terus Poin berikutnya lagi Idealnya Peternak pemula Mulai dari mana Kalau memang benar-benar Dari 0 baru belajar Sebaiknya Saya sarankan Mulailah dari indukan dulu Kenapa Karena indukan ini Tidak secerewet Kalau kita Peternak DOC Tidak Serumit Ketika kita merawat DOC Permasalahnya komplit Sekali sakit Tidak ada Hampir Tidak ada obat Bos Ya Kalau indukan Ya masih bisa lah Kita upayakan Dengan metode Pengobatan kimia Maupun herbal Tapi kalau sudah DOC DOC kalau sudah Sekali sakit Ini catatan Buat sampean Kalau sudah beternak Dari usia 0 hari Sampai usia 30 hari Dan dalam rentang Waktu 30 hari Itu ternyata DOC sampean Itu Pernah sakit Percaya aja 30 hari Up Walaupun dia sembuh Itu pasti Beda lah Dari pertumbuhannya Udah beda Kemudian Ya boleh dikata Sudah tidak bisa lagi Normal Seperti ayam Yang memang Dari 0 hari Itu sehat Sampai usia 2 bulan 3 bulan Itu beda Bos Jauh sekali Perbedaannya Ya Ini Ini yang Yang perlu Saya ingatkan Kesampaian Jadi buat pemula Poin berikutnya Lagi Adalah Perawatan Kalau soal perawatan Sampai Nggak usah Repot Sampai cukup Simak aja Video-video Bakal peternak Di video-video Terdahulu Bagaimana Pemula Khusus peternak Rumahan mandiri Itu dari Membangun kandang Kemudian dari Metode jamu-jamuan Seperti ini Ya Seperti ini Bos Ini udah habis Kemudian Kemudian itu Pumigasi pengasapan Kemudian Memastikan Bahwa kandang Kita itu Kering Ini Kebetulan Ini gelap Bos Habis hujan Ya kan Satu hari Dari pagi Sampai Sore ini Hujan Hampir Nggak ada Matahari Tapi Nah Sampai bisa cek Sendiri Ini basah Ya Basah Tapi Saya selalu Memastikan Bahwa Di bawah Bawah kandang Ini Tetap bersih Kenapa Karena Itu tadi Yang kita Hindari Adalah Amonia Ini Benar-benar Dipastikan Bersih Bos Kemudian Pumigasi Pengasapannya Kita tetap Berikan Ya Jamu-jamuannya Perlu Diperhatikan Juga Kemudian Kalau Pada saat Ada ayam Yang terindikasi Mulai sakit Tapi ya Kalau Rasanya Kalau kandang Udah bersih Pumigasinya Rutin Pagi sore Kemudian Jamu-jamuannya Rutin Setiap kali Pemberian Pakan Saya yakin Ayam Sampain Tetap Sehat Tanpa Terkendala Masalah Apapun Contoh Lain Sampain Bisa Lihat Sendiri Ini Dari 30 Ekor Dari Sejak DOC Dari Hari Pertama Sampai Usia Sekarang Kurang Lebih Sekitar 3 Bulanan Sudah Masuk Masa Panen Ini Aman 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 Ini Gak Ada Yang Bermasalah Dan 100% Hidup Begitupun Ini Adiknya Adiknya Ini Usia Sebentar Lagi Masuk Masa Panen Cuman Saya Gak Jual Saya Masih Pilih Pilih Dulu Untuk Indukan Untuk Regenerasi Nah Ini Ini Hidup Semua Bos Padahal Cuaca Itu Ekstrim Loh Sampai Gak Percaya Ini Benar Benar Sudah Satu Minggu Ini Itu Gak Ada Hampir Gak Ada Matahari Bos Hampir Satu Minggu Ini Sudah Satu Minggu Ini Dan Banyak Kejadian Di Kandang Kandang Sebelah Dan Beberapa Kandang Lokal Disini Yang Saya Dengar Itu Rata Rata Sekandang Sekandang Dan Alhamdulillah Kandang Bakal Peternak Tuh Ini Baru Dikasih Makan Ini Pun Masih Agak Basah Tuh Sampai Kesana Itu Bersih Ya Makannya Udah Beres Terus Yang Ini Masih Ngemil Ngemil Sisa Dikit Tuh Di Dalam Nge Beres Ya Ini Juga Masih Ngemil Ngemil Nih Karena Baru Habis Dikasih Makan Bos Dan Produksi Indukan Juga Nih Baru Habis Panen Kurang Lebih 30 Telur Ya 30 Telur Itu 12 Disana 18 Disini Baru Kita Masukin Ke Mesin Tetas Dan DOC Kita Alhamdulillah Walaupun Cuacanya Lembab Kelembabannya Tinggi Dan Dingin Alhamdulillah Masih Pada Hidup Tidak Ada Yang Mati Kemudian Yang Ini Juga Walaupun Di Awal Awal Mas Waktu Mas DOC Itu Ada Yang Mati 4 Ekor Tapi Lincah Terbang Terbang Ya Tidak Ada Kenapa Bisa Seperti Ini Itu Tadi Ada Beberapa Standarisasi Sorry Standarisasi Dalam Beternak Terutama Yang Skala Rumahan Mandiri Yang Perlu Sampain Perhatikan Ingat Saja Satu Hal Selalu Sampain Beri Batas Berikan Batas Antara Mana Yang Wilayah Area Kandang Sampain Itu Nah Itu Sampain Selalu Pastikan Itu Selalu Kering Dan Bersih Insya Allah Ayam Ayam Sampain Itu Bebas Dari Kematian Sebenarnya Mudah Saja Bos Saya Juga Bingung Ya Walaupun Sempat Ya Di Beberapa Hampir Sepuluh Tahun Yang Lalu Saya Juga Sempat Terkena Wabah Dan Dari Sana Saya Belajar Bagaimana Caranya Mengantisipasi Kandang Kita Dari Wabah Dan Alhamdulillah Bos Sampai Kini Setelah Kejadian Itu Saya Sudah Bernah Lagi Mengalami Yang Namanya Wabah Apalagi Kematian Sampai Sekandang Alhamdulillah Dan Saya Menangani Perlu Diketahui Saya Menangani Dua Kandang Dua Kandang Yang Biasa Kita Ambil Sample Untuk Video Ya Itu Dua Kandang Dengan Jarak Yang Ya Mungkin Sekilo Dua Kilo Ya Jarak Ya Dan Itu Saya Tangani Ya Kalaupun Ini Saya Biasa Minta Bantuan Teman Kalau Pas Lagi Sibuk Untuk Dikandang Yang Satu Kalau Yang Dikandang Yang Ini Murni Saya Sendiri Yang Menangani Dan Ini Ayam Sehat Sehat Coba Lihat Sampai Bos Aduh Ya Kan Enak Bos Kepuasan Tersendiri Dari Peternak Itu Bukan Dari Berapa Banyak Jumlah Ayam Tetapi Kepuasan Itu Akan Muncul Dari Dalam Diri Kita Ketika Ayam Kita Itu Dewasa Bahkan Sampai Beranak Pinak Itu Ya Walaupun Pada saat Kita Menjual Itu Bisa Puas Tidak Bos Ya Memang Ya Puas Juga Cuman Kepuasan Itu Berbeda Ketika Kita Beternak Dari Nol Dari Dia Kecil Sampai Dia Dewasa Sampai Dia Beranak Pinak Dan Punya Keturunan Yang Banyak Itulah Kepuasan Yang Sebenarnya Dari Seorang Peternak Ayam Kampung Jadi Saran Saya Buat Sampai Yang Baru Memulai Belum Punya Kandang Belum Punya Ayam Sebaiknya Perhatikan Poin Poin Yang Saya Sebutkan Tadi Jangan Kemaru Jangan Berhayal Terlalu Tinggi Jangan Terlalu Panjang Angan Mulailah Dari Apa Yang Ada Dulu Mulailah Dari Ayam Lokal Yang Ada Dulu Ayam Lokal Itu Murah Betina Paling Rp Kemudian Pejantannya Ya Paling Harga Kisaran Rp 80.000 Sampai 100.000 Kalau Sampain Kali-kali Sampain Beli Empat Yang Indukan Berarti 200.000 Tambah Pejantannya 100.000 Berarti 300.000 Beli Peralatan Kandang Peralatan Kandang Wadah Minum Rp 50.000 Rp 50.000 Per Peralatan Kandang Wadah Minum Kemudian Beli Wadah Pakan Bisa Buat Sendiri Kandang Seadanya Kandang Asalan Kita Bisa Jalan Ternak Dulu Apa Yang Ada Oke Bos Nanti Setelah Itu Berkembang Punya 2-3 Generasi Baru Sampain Pikirkan Baru Sudah Jual Ayam Baru Pikirkan Bagaimana Langkah Berikutnya Dari Peternakan Sampain Oke Bos Itu Saran Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bakal Peternak Bisa Terus Memberikan Warna Di Tengah Peternak Peternak Dan Bisa Terus Memberikan Motivasi Dan Inspirasi Untuk Sampain Terus Beternak Sekala Rumahan Mandiri Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video-Video Kita Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Dari Bakal Peternak Terima kasih